dengan warning letter yang saya khawatirkan, saya takutkan teman-teman itu dikasih surat peringatan gak tau isinya, tau-tau tanda tangan, ini persoalan karena itu akan sangat memudahkan majikan mengeluarkan kita sejak jadi catatan itu apalagi dibawa sama majikan, bukan berarti kita gak berani ya, tapi sesuatu yang sudah kita tanda tangan terlepas itu benar atau tidak pernyataan itu sudah bisa dibenarkan meskipun kenyataannya itu tidak benar yang saya pikirkan kayak gitu, jadi sekarang rekod sumen masih baik rekod sumen masih oke rekod sumen tidak ada masalah sekali lagi tidak perlu harus ada yang dikhawatirkan kalau memang disuruh caul, ya caul lah, kita pergi dengan baik-baik, tenang saja jadi gak perlu dirisaukan majikan segambring ya, majikan segambring agent ya seabrek-abrek agent butuh duit ya, majikan mau buang, majikan butuh cece ya, teman-teman butuh teman-teman butuh duit sama-sama semuanya butuh tinggal kita ya, majikan yang dulu selalu selamat pagi selamat pagi selamat pagi pagi kak iya enggak itu sekarang aku mau tanya dulu itu kan saya pernah komen juga di facebooknya Mbak Yuni posisi saya di rumah ini waktu itu lima bulan tapi tiap hari pun kena komplain sampai saat ini pun kena komplain karena kerjaan mungkin memang dari awal itu nenek nenek dari keluarga bapak sama nenek dari keluarga ibu disini gitu loh kak nah mereka kan selalu sama satu siapa ya bibiknya madem bibiknya ibu ibola nah mereka iya tiga orang tiap hari disini jam tujuh pagi sampai jam tujuh malam nah mereka selalu kalau saya kerja enggak benar yang gini-gini selalu enggak benar sampai sekarang pun nah ini hari kan itu hari Mbak Yuni mau telepon tapi saya belum siap saya coba bertahan lah disini nah ini malam barusan bapak baru ngomong bilangnya kamu tadi mukulan aku ya aku bilang aku enggak mukul siang waktu aku mandi anakmu masuk kamarku terus tak bilang aku nok pintu kamar kamar mandi terus tak suruh keluar tapi anaknya ngomong ke bapaknya saya mukul anak terus dia bilang oke nanti tak cek CCTV dulu kalau ada bukti kamu mukul kamu tak keluarin dia bilang gitu nah terus kan aku juga harus siap misalkan akunya dikeluarkan gitu numpang proses di agentnya kakak bisa enggak gitu loh sekarang pertanyaannya saya gini nih iya samain mukul apa enggak satu itu saya enggak saya enggak mukul saya mukul pintu yang di pintu kacak orang saya mandi saya enggak pakai baju oke 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 jadi jawabannya adalah samain enggak mukul nah setelah samain enggak mukul otomatis dia lihat CCTV kalau lihat CCTV kan enggak terlihat akan karena memang samain merasa enggak mukul berarti juga enggak akan ada penampilan samain mukul di CCTV kan enggak ada jadi kalau saya bilang ketika samain meyakini bahwa samain tidak memukul artinya enggak perlu berpikiran yang berlebihan itu satu oke jadi samain enggak perlu khawatir dengan persoalan itu nah kalau seandainya samain tidak mukul tapi tetap di interminate ini kan ini kan kejadian-kejadian yang akan kita prediksi ya kan iya ketika samain enggak mukul tapi terus mau di interminate enggak ada masalah jadi gini interminate sama caranya kok kecil gede-kecil gitu kak masa gede-kecil orangnya orangnya gede loh sekarang udah gede-kecil maksudnya enggak standar sekarang standar enggak standar enggak mendengar ya masih naik turun masih naik turun iya kesamaian senengannya naik turun naik turun nah ujah mbak kelihatannya ini masa saya oke halo udah jelas kenceng perasaan saya teriak-teriak soalnya ini oke jadi cara berpikir kita saat ini adalah dimana bahwa ketika tidak ada sesuatu yang harus kita khawatirkan sekarang kalau seandainya samain di interminate pertanyaan saya adalah samain berapa lama di majikan itu sudah di majikan ini satu tahun karena yang sebelumnya itu kan majikan relocation terus berindah majikan ini gitu loh oke finish berarti kan samain punya record finish berapa kali satu kali tujuh tahun dalam satu majikan oke itu tidak ada masalah samain kalau nanti di interminate mbak sekali lagi saya ngomong ya samain gak perlu khawatir kalau samain di interminate terus kemudian samain gak kepingin pulang tetap mau cari majikan disini samain bilang kayak gini soke aku kamu mau interminate tapi jelas kan gak terbukti di cctv aku mukul anakmu kalau aku mukul anakmu kenapa gak dari kemarin kemarin aku mukul anakmu kan ibaratnya seperti itu it's okay fine nah kalau dia oke aku silahkan di interminate tapi tolong kasih record yang baik aku mau cari pekerjaan lagi di hongkong kalau kamu bersedia dan mau berbuat baik buat saya minta tolong kemarin gak dengerin saya ngomong dulu mbak kan kita gantian ngomongnya kemongan guys saya belum selesai jadi nek samain potong nanti samain gak lengkap samain gak komplit menerimanya jadi gitu aja sekarang samain ngomong apa wiskatoknya samain pinginnya dirungoknya terus tak rungoknya wiskarang aku gak ngomong enggak kak kan ya memang sarannya tadi memang semua temen juga bilang kalau kamu kalau dikeluarkan dari situ kamu harus dapat record yang baik karena kemarin mungkin 3-4 bulan yang kemarin itu neneknya itu gak suka ke saya terus marah kan ke saya bapaknya kasih surat warning letter gitu loh terus samain tanda tangan gak warning letter iya karena neneknya saya bilang kalau apa itu saya gak denger dia saya terima aja tapi apa dia bapaknya bilang gini ini temen buat tak kasih lihat sama mama kalau aku sudah ngingetin kamu dikirim kemana loh gak warning letter itu kan samain tanda tangan tuh iya iya terus disimpan sama majikan kan ada sama saya gak dibawa sama majikan gak kayaknya dikasih ke saya oke kalau samain bawa kan oke clear kan karena gini loh orang-orang warning letter apakah samain memang bener tau isi dari warning letter itu apa itu bahasa inggris dia bilang gak pertanyaannya saya simple aja jangan panjang-panjang pertanyaan saya adalah samain mengerti beneran gak isi warning letter tadi kalau samain ngerti terus samain mau tanda tangan clear jadi gak usah dipanjangin ngerti aman jadi biar ngobrol kita itu enak jadi jangan dijawab panjang jadi warning letter itu sebenarnya sesuatu yang membahayakan buat diri kita sendiri ketika kita tidak memahami kalau samain paham isinya oke dan samain bisa mematuh itu oke gak ada masalah dengan warning letter yang saya khawatirkan saya takutkan teman-teman itu dikasih surat peringatan gak tau isinya tau-tau tanda tangan ini persoalan karena itu akan sangat memudahkan majikan mengeluarkan kita nah jadi catatan itu apalagi dibawa sama majikan bukan berarti kita gak berani ya tapi sesuatu yang sudah kita tanda tangan terlepas itu benar atau tidak pernyataan itu sudah bisa dibenarkan gitu meskipun kenyataannya itu tidak benar yang saya pikirkan kayak gitu jadi sekarang rekod samain masih baik rekod samain masih oke rekod samain tidak ada masalah ya kan sekali lagi tidak perlu harus ada yang dikhawatirkan kalau memang disuruh cao ya cao lah kita pergi dengan baik-baik tenang saja jadi gak perlu dirisaukan majikan segambreng ya majikan segambreng agen seabrek-abrek agen butuh duit ya majikan mau buang majikan butuh cece teman-teman butuh teman-teman butuh duit sama-sama semuanya butuh tinggal kita kalau majikan yang dulu selalu support selalu telepon sms gitu dia kan di australi dimana selalu tanya gitu kan lebih bagus kan gitu aja bisa gak aku dibawa ke australi kalau majikan kamu di internet menit kalau kamu dikaji record gak bagus nanti bapak bisa nguruskan bapaknya keluarganya juga disini semua jadi dia tahu gimana saya karena ikut mereka juga setujuh tahun kan ya kenapa gak balik ke dia aja ngerawatin bapaknya dia kukung enggak masih kukung sudah ada satu Filipin itu majikanku masih muda pindah karena ngikutin prosedur sekolah anaknya pindah negara gitu loh oke relocation gak apa-apa atau sampe ikut ke australia aja kasih tahu bilangnya gini kalau ke australia kamu bilang indonesia dari sana nah sekarang masalahnya masih ada covid gitu loh oh gak ada australia udah bebas ya bapak kan juga siap kalau menyediakan semuanya gitu kan kemarin kan karena pindah dulu kesini karena masalah covid ya jadi saya cari majikan disini gitu ya oke gak apa-apa yaudah yang penting hubungan baik itu oke yaudah makasih kak ada yang diajak bicara oh ya dong kita jadi saya kan tenang iya tenang saja kita manusia kok kita bisa diajak bicara tenang saja yang penting jangan komplain dan jangan sebutin nama identitas karena siapapun yang akan berbicara ke kita kita lempar ke publik karena buat teman-teman semuanya agar tidak perlu khawatir tidak perlu takut tidak perlu hau kancong diintimidasi ditakut-takutin kemon tolong karena saya selama kerja yang tidak pernah internet di tiap negara kerja 7 tahun 6 tahun pasti satu majikan nah iya baru kali ini kan jadi khawatir iya kita kak gini aja sampe meyakini orang baik akan dipertemukan dengan orang baik iya selalu yakin seperti itu iya gitu jadi ditanamkan di dalam diri kita rejeki itu tidak pernah akan tertukar kalau memang waktunya rejeki datang ke kita ya datang kalau memang harusnya pulang ya sudah istirahat pulang yang terpenting satu simpen duit baik-baik gak perlu dihambur-hamburin nanti kalau sewaktu-waktu kita tiba-tiba kan kita gak ngerti nasib kita gak ngerti kita kayak gimana ketika kita pulang ya gak ngowoh pulang dulu atur strategi balik lagi kan bisa juga sebelum pulang cari majikan dulu kerja lagi gitu kan jadi apa ya sekali lagi di-refresh komputer aja butuh di-refresh ya alat-alat semuanya butuh di-update ya kan HP semuanya butuh di-cas nah tubuh kita juga perlu jadi jangan jangan terlalu di-forcer memburu dolar aja gak ada habisnya dolar diburu itu udah wis maksud saya ya lu minto aja di-butuh gak cukup nah lalu butuh terus makanya yang bisa ngeramkan diri kita sendiri ya kan barangkali kita mendapatkan ilham misalnya kita dikasih masalah dem-dem-dem-dem-dem ketika kita tengok ke dalam diri kita lagi oh mungkin saya gak pernah dateng ke keluarga saya gak pernah silaturahmi dengan keluarga mungkin nenek moyang saya juga butuh di silaturahmi dengan cara kita ziarah kubur atau mungkin seperti itu sehingga ketika kita berpikir seperti itu di hati itu tenang dan plong gitu oh iya sudah lah keputusan yang harus diambil ya saya harus pulang dulu lah yes oke lah saya ketemu ketemu keluarga ketemu istri ketemu suami ketemu ponakan ketemu siapapun lah yang penting kan seperti itu jadi jangan sampai merasa bahwa waduh kok hidup saya paling susah kayak gini gak ada berarti rasa syukurnya kurang kurang digedein gak saman bagiku dengan ceritanya saman ini tadi ya dengan ceritanya saman ini tadi tidak ada masalah dengan ceritanya saman ini tadi loh saman gak ada masalah gak ada gak ada persoalan begitu di interminate kan one month notice kalian satu bulan kalau langsung dikeluarin kan enak kasih duit main ke agent kita cari majikan tadi tadi bilangnya kalau nanti di cctv saya lihat kamu mukul anakku kamu tak keluarin karena kamu tidak jujur dia bilang gitu oke aku bilang gitu no problemo santai santai sing sang iya tapi memang saya sudah gak ketah lah karena mereka selalu cari kesalahan kayak neneknya itu ya kalau saya keluar misalkan ngantar anaknya yang kecil satu tahun kan ada kelas itu selalu ingin tahu ke saya membuntutin dari belakang kayak gitu pokoknya diingat itu saya itu stranger gitu loh tapi kalau yang sama yang satunya kan dua pembantu yang satu anak PL tidak seperti itu sangat berbeda mereka memperlakukannya gitu loh ya saya sih gak apa-apa diperbedakan cuman dia itu selalu sedikit masalah saya nya dikomplet sudah berapa kali tiap malam itu saya dikasih duduk di sidang kamu pakai alkohol ya kamu ini masak karya padahal kan saya beli sendiri masak di rumah gak boleh beli pun gak boleh gak boleh masuk gitu maksudnya beli apa mbak kayak sayur ya misalkan hari minggu gitu kan libur saya balik kan saya taruh di kulkas dia bilangnya mbak saya nyuri barangnya dia untuk saya masak padahal itu masakan saya beli dari luar gitu loh selalu mereka ingat kita itu nyuri barang mereka gitu loh yaudah jadi gini aja kalau memang satu hal bahwa sesuatu hal yang tidak nyaman yaudah bilang kalau kamu merasa segala sesuatu ada yang gak nyaman singsang gak apa-apa ya jadi sampai ini yang tenang jadi kadang kita dituduh kita semua emosi kita balas kalau memang ada hal yang kurang baik dari saya atau tidak sudah tidak bisa bekerja disini lagi kalian gak bisa menerima gak apa-apa pulangkan saya juga ke Ejen kamu tidak ada masalah saya juga nanti kalau besok mungkin dia panggil lagi selalu saya duduk saya pernah akan bilang seperti itu karena sudah saya ingat cukup lah iya jadi gak ada masalah jadi kadang perasaan kita itu karena ada masukan dari kakak saya pun bisa ngomongnya supaya kita kita lebih apa ya tetap polite sama orang lain kita emosi kalau kita gak ada yang ngajarin atau ngatur gimana itu emosinya tinggi kalau saya itu yang penting itu yang paling penting jadi kita masih tetap polite dan bijaksana walaupun tekanan dari kiri kanan atas bawah samping belakang depan itu kita tetap polite dan tetap tenang karena kalau saya berprinsip rejeki itu akan datang kepada orang yang hatinya tenang jadi kalau coba kita dengar teman-teman yang bingung perkara masalah utang kemudian di Indonesia keluarganya begini-begini dia kan gak tenang ketika gak tenang itu bekerjanya pasti akan kacau kalau bekerjanya kacau banyak salah gitu loh ya sudah menurut saya sudah cukup baik sudah cukup benar intinya kalau ada apa-apa tidak main ke agent gak ada masalah contoh WA itu saya pernah kan kalau siang siang gak boleh pakai HP gitu cuma malam aja saya saya pernah WA sama saya kok ini ini ada namanya kok normal 2 jadi jadi saya ada pernah gak tahu mungkin saya main nomor baru tapi saya pernah main whatsappan sama saya sebelumnya iya pernah pernah tanya sih tapi untuk sementara kan setelah melihat video-video itu aku masih beruntung majikanku tidak sejahat mereka mereka itu kan cerita-cerita dari teman-teman yang lain sebegitunya kak jadi sawit pun bertahan bisa diem dulu kan nah sampai itu titik ini akhirnya mereka sudah warning ke saya mau kasih keluar baru saya tanya gimana prosesnya karena saya gak pernah di interminate makanya kadang-kadang sekali-sekali kita juga merasakan hal yang tidak enak jangan enak terus kalau sesuatu yang kita enak terus giliran gak dikasih yang gak enak pusing tapi kalau kita sesekali ternyata ada yang gak enak oh kayak gini ya ketidakenaan itu nah kayak gitu kalau saya justru sebaliknya saya juga justru challenge ya menantang diri saya sendiri sampai sampai pada titik dimana bahwa zona nyaman itu saya hindari saya kadang menghindari zona nyaman jadi ketika zona nyaman itu terhindar maka otak kita terus berpikir tapi ketika kita berada di dalam zona nyaman kebodohan itu akan terus datang ke dalam diri kita karena kita merasa nyaman jadi nah disitu disitu ini saya ya sekali lagi saya tidak mau disclaimer ini saya kalau saya memperlakukan diri saya seperti itu karena hidup ini adalah tantangan hidup ini adalah challenge jadi saya gak suka yang mendatar jadi kadang kerja sudah enak-enak orang bilang oh kamu kerja enak-enak ngapain kamu keluar ya monoton begitu-begitu aja gak mengembangkan pikiran saya udah saya cari lain jadi kayak gitu aja jadi termasuk majikan juga termasuk kehidupan juga sama gak ada masalah jadi karena gak ada karena tidak pernah adanya masalah begitu kena masalah jadi bingung kalau saya hidupnya masalah kan aku itu merasa gini aku pun ada masalah cuman mendengar masalah-masalah dari teman-teman itu aku masih beruntung gitu loh masih ada nasib baik di di pihak di aku gitu kak jadi selalu saya bertahan bersabar selalu temen yang sabar saya sabar meyakinkan diri sendiri kalau kalau orang psikologi bicaranya adalah self-talk jadi bagaimana kita berbicara ke dalam diri kita hal-hal yang baik udah kamu sabar kamu baik kamu sehat jadi jangan terpengaruh udah itu semuanya gak ada masalah atau buktinya kamu gak dipukul kamu gak disiksa kamu gak dihaniaya jadi saya pun pemikiran cuman tidak sampai sama yang ngomong keras mereka sih ngomong kayak gitu gak keras sih ya cuman mereka kasih tau gini-gini-gini gitu memang kalau orang gak suka cari salahnya selalu di poin salahnya dimana gitu itu wajar mereka gak sampai bentak saya gak sampai mukul selalu diingatkan dengan kata-kata pelan pun saya terima aja karena mereka gak sampai bermain kasar ke saya saya masih oke lah saya bilang gitu jadi ketenangan ketenangan jiwa ketenangan batin itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita makanya saya bikin konten saya bikin semuanya ini tujuannya cuman hanya satu bahwa kalian tidak sendiri ayo kita berjuang bareng-bareng atau kita kita berjuang bersama-sama masalah kalian sampaikan ke kita kita naik ke atas semuanya akan mendukung semuanya kita dukung kita cari solusinya bagaimana persoalannya jadi selama ini kan tidak ada sekali lagi kalau sampai perhatikan mana ada staff yang naik ke konten apalagi youtube sebelum ada bandung enterprise dan sekarang miss uni yang naik kan jadi yaudah seperti itu aja saya gak ada masalah gak ada problem dan mungkin saya akan terus mengembangkan channel ini jadi teman-teman yang punya masalah boleh dihubungi saya mau berat mau ruwet mau mau sumpek mau pecah bahkan kalau bisa kita berusaha jangan sampai ada yang kejadian-kejadian kayak bunuh diri atau apa mungkin ada juga yang kena sakit kanker sakit apa depresi itu semuanya ada solusinya selama teman-teman masih di dalam naungan majikan ada caranya ada ada sesuatu yang bisa kita diskusikan sekali lagi gak ada persoalan gitu sih mbak iya sementara itu aja mungkin nanti kalau ada kakak lagi mereka gimana keputusan mereka nanti saya kakak lagi gitu siap pintu agensi kami kantor kami selalu terbuka buat saman dan youtube kita juga terbuka buat siapa saja sehat selalu semangat ya mbak E sudah support menenangkan hati iya harus gitu siap tenang iya alhamdulillah makasih kakak yeh oke siap yuk terima kasih oke teman-teman semuanya galau pusing sumpah langsung aja hubungi di channel youtube ini langsung tonton atau hubungi konten kreatornya uang gandeng seandunya sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya memberikan dukungan memberikan support secara mental sekali lagi kita tidak harus membagi harta kita yang banyak tapi mau mendengarkan mau berempati mau ikut merasakan dan sedikitnya bisa membantu menyelesaikan persoalnya teman-teman itu sudah lebih dari cukup sehat selalu sampai ketemu di konten-konten berikutnya see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati